Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Hari ini kita lanjutkan materi mengenai teks biografi Pertemuan kemarin kalian sudah belajar mengenai struktur teks biografi Ada tiga, yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga reorientasi Hari ini kita lanjutkan mengenai mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi Nanti kita akan mengetahui keperibadian unggul yang ada di dalam tokoh biografi tersebut Yang namanya biografi, kalian sudah tahu ya Biografi itu menceritakan mengenai perjalanan hidup seseorang Kepribadian unggul inilah yang mampu menghantarkan seseorang mencapai keberhasilan Untuk mengidentifikasi keperibadian unggul seseorang Dapat kita lihat dari peristiwa atau permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut Serta bagaimana cara menghadapinya Contohnya disini ya Terkait dengan cara mengidentifikasi keperibadian unggul Saya ambil contoh dari tokoh B.J. Habibie Pasti kalian tidak asing dengan tokoh B.J. Habibie Tokoh ini sangat memiliki motivasi atau kisah-kisah inspiratif Yang dapat dijadikan contoh Kepribadian unggul yang dimiliki Disini kutipan yang pertama B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan Dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia Dari kutipan ini Kepribadian unggulnya yaitu Sosok panutan Jadi B.J. Habibie itu Karena Kisah inspiratifnya yang sangat luar biasa Menjadi sosok panutan Bagi banyak orang yang ada di Indonesia Jadi keperibadian unggulnya Dibanding orang-orang yang lain yaitu Memiliki Sifat atau karakter Sebagai sosok panutan Yang kedua Kutipan yang kedua Ketika musim liburan tiba Ia menggunakan waktunya Untuk mengikuti ujian dan bekerja Sehabis masa libur Ia kembali fokus belajar Gaya hidupnya ini sangat berbeda Dibanding teman-temannya Yang memilih waktu liburan untuk bekerja Tanpa mengikuti ujian Jelas Kepribadian unggul yang dimiliki oleh B.J. Habibie yaitu Pekerja keras Kenapa pekerja keras? Walaupun dia Ada di waktu liburan Tetapi dia tidak hanya santai-santai Dia Menggunakan waktu liburan Untuk bekerja Dan untuk ujian Jadi dia Memiliki Kepribadian unggul Sebagai sosok pekerja Contoh ketiga Contoh ketiga Demi ibunya yang telah bersusah payah Membiayai hidup dan pendidikannya Habibie belajar dengan sungguh-sungguh Tekadnya ia harus jadi orang sukses Kepribadian unggulnya Ya Yaitu berbakti kepada Kedua orang tuanya Dapat dilihat dari Demi ibunya yang telah bersusah payah Jadi B.J. Habibie disini Sangat mengingat Bagaimana ibunya Membesarkannya sendiri Ya Dan dia Belajar dengan Sungguh-sungguh Agar tidak Membuat sedih ibunya Ya Dari ketiga Contoh Cara Mengidentifikasi Kepribadian unggul Ya Disini bisa kalian Pahami Ketika kalian menentukan Kepribadian unggul Kalian pahami Masing-masing Kutipan dengan baik Ya Karena Kepribadian unggul ini Terlihat Ya Atau dapat Kalian lihat Dari Kutipan-kutipan Dalam Tekst Tersebut Atau Kepribadian unggul ini Dapat kalian lihat Ya Dengan Melihat Kisah inspiratif Apa Atau motivasi Apa Yang dapat Kalian Ambil Ya Dari Tokoh tersebut Itu yang disebut Dengan Kepribadian Unggul Ya Dari Contoh ini Ada tugas Yang bisa kalian Kerjakan di rumah Tugasnya ini ya Bisa kalian Lihat dengan baik Ada dua Yang pertama Sejak tahun 2005 Saya mulai melamar Untuk menjadi Ilustrator Penerbit dunia Caranya Saya memasang Lamaran pekerjaan Untuk menjadi Ilustrator Di berbagai web Dengan Dilengkapi Ilustrasi terbaik Karya saya Namun Lama sekali Tidak dapat Order Ketika mendapat Order Untuk membuat Komik Tanpa imbalan Meskipun Begitu Tetap Saya kerjakan Sambil Mengasah Kemampuan Menggambar Kata Ardian Jadi Dari Kutipan ini Kalian Ambil Kepribadian Unggul Tokoh Ardian Ini Apa Ya Yang kedua Semakin lama Gambar Aan Semakin Matang Apalagi Ia sangat Menikmati Pekerjaannya Proyek Pertama Ini pun Sanggup Ia selesaikan Dengan Baik Aan Cukup Berbangga Ketika Karyanya Masuk Peringkat Keempat Komik Terlaris Bahkan Masuk Nominasi Penghargaan Komik Di Amerika Serikat Ya Dari Kedua Kutipan Teks Biografi Ini Silahkan Kalian Tentukan Kepribadian Unggul Apa Yang dimiliki Kedua Kutipan Ini Tokoh Ini Yang dapat Menginspirasi Atau Memotivasi Kalian Silahkan Kalian Kerjakan Di Rumah Selama Masih Belajar Di Rumah Tetap Semangat Jaga Kesehatan Ya Cukup Pembelajaran Hari ini Kita lanjut Pertemuan Lainnya Ya Bufani Tutup Wabilahi Taufik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh